Intro Lalu bagaimana kondisi pasukan kaum muslimin? Nabi SAW menebar mata-mata di sekitar mereka memata-matai Kemudian mereka dengan pasukannya Nabi SAW ini Maju bergerak menuju badar Dan ketika mereka mengetahui bahwa Pasukan orang-orang kafir Quresh ini juga bergerak menuju badar Maka Rasul SAW memandang Kedatangan pasukan kafir Quresh tersebut Bisa membahayakan, melemahkan posisi kaum muslimin Dan tidak mustahil setelah mereka menguasai badar dan sekitarnya Tidak mustahil mereka akan terus menyerbu ke Madinah Dan ini akan membahayakan posisi mereka Melihat hal itu Maka Nabi SAW kemudian mengadakan usyawarah Dengan tokoh-tokoh para sahabat Baik muhajirin ataupun ansur Ada sebagian kaum muslimin Yang merasa takut Dan tidak suka mereka melanjutkan perang Lalu mendebat Nabi SAW dalam hal itu Allah SWT dalam surah Al-Anfal ayat 5 dan 6 menyatakan Allah telah mengeluarkan kamu dari rumah-rumah kamu Dengan sebenarnya Dan ada sebagian kaum muslimin yang tidak suka terhadap hal itu Lalu mereka mendebatmu dalam kebenaran Serta jelas keterangan-keterangan bagi mereka Seolah-olah mereka ini digiring kepada kematian Dan mereka melihat kematian itu Ada pun pemimpin-pemimpin di kalangan para sahabat Abu Bakar As-Siddiq mengemukakan dukungan penuh terhadap seluruh putusan Nabi SAW sekalipun untuk perang Demikian juga Umar Ibn Khattab R.A Demikian juga Miqdad bin Amr Dia menyatakan Ya Rasulullah Amdi lima arakallahu fanahnu ma'ak Wallahi La nakulu laka kama qalat banu Israel di Musa Idhhab anta warabbuka faqatila innaha huna qaidun Kata Miqdad bin Amr wahai Rasulullah Teruskan apa yang Allah perlihatkan kepadamu Kami akan tetap bersamamu Demi Allah kami tidak akan berkata kepadamu Seperti perkataan Bani Israel kepada Musa yang menyatakan Hai Musa pergilah kamu dan Tuhanmu untuk berperang Kami menunggu duduk di sini Tapi kami akan berkata Idhhab anta warabbuka faqatila innama aku memuqatilun Kami akan berkata Pergilah engkau dengan Tuhanmu untuk berperang Kami akan tetap ikut berperang bersamamu Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran Seandainya engkau berjalan ke ujung dunia Kami akan tetap mengawalmu sampai engkau Sampai ke tempat yang ingin engkau tuju Itu orang-orang muhajirin sudah mengemukakan dukungan penuh Terhadap peperangan ini Lalu Nabi SAW Mendoakan kebaikan atas mereka Lalu Ada masalah Karena muhajirin kelompok minoritas dalam pasukan itu Cuma 86 orang Yang mayoritas adalah bangsa ansor Tapi bagaimana sikap bangsa ansor Belum diketahui Oleh Nabi SAW Padahal mereka mayoritas Di pundak mereka lah terpikulkan beban dari perjuangan perang ini Dan pernah terjadi antara orang Madinah dengan Nabi Susam Perjanjian Yang disebut dengan Perjanjian Akobah ketika di Mekah Salah satu di antara isi perjanjian itu Bahwa orang Madinah Tidak diwajibkan ikut berperang membela Nabi di luar negeri Madinah Mereka hanya komitmen akan memerangi musuh-musuh Nabi di negeri Madinah Kalau keluar enggak Nah ini yang dikhawatirkan Lalu Nabi SAW menyatakan Asyiru alaihi ayuhannas Sekarang coba kemukakan pendapat kalian wahai manusia Maksud manusia disini oleh Nabi ditujukan kepada bangsa ansor Maka tampilah pemimpin bangsa ansor Yaitu Sa'ad bin Mu'ad Radiyallahu'an Kata Sa'ad Wallahi laka'annaka turiduna ya Rasulullah Demi Allah Seolah-olah engkau ini menginginkan atau memaksudkan Ucapan tadi terhadap kami ya Rasulullah Dijawab ajal Benar Lalu berkatalah Sa'ad bin Mu'ad Kata Sa'ad Coba lihat Hebatnya perkataan para sahabat terhadap Rasulullah Dia berkata Fakad amanna bik Wasaddaqnaaka Wasahidna anna ma jidta bihi huwa alhaq Wa ataynaaka ala thalika ahudana wa mawathikana Alas sami wa ta'ah Faamdi ya Rasulullah lima aradta Fawaladhi baathaka bilhaq Lahu istaradta binna hadha albahar Fakastahu Lakhadnahu ma'ak Ma takhalafa mina rajulun wahid Wa ma nakrahu an Talqabina aduwan gaddan Kata Sa'ad bin Mu'ad Kami telah beriman kepadamu Membenarkanmu Dan bersaksi bahwa ajaran yang engkau bawa adalah benar Kami telah memberikan janji dan sumpah kami terhadapmu dalam hal itu untuk mendengar dan taat Laksanakan ya Rasulullah apa saja yang engkau pandang baik Demi Allah yang telah mengutusmu dengan kebenaran Seandainya engkau mengarungi apa Melintasi lautan dan mengarunginya Kami pun akan mengarungi lautan ini bersama engkau Tak ada seorang pun diantara kami yang akan mundur Dan kami tidak takut walaupun harus bertemu dengan musuh di esok-esokan hari ini Kami adalah orang yang sangat sabar dalam peperangan Dan sangat tegar dalam menghadapi musuh Semoga Allah Azza wa Jalla memperlihatkan kepadamu Apa yang telah kami ungkapkan kepadamu ini Berangkatlah atas barakah dari Allah Azza wa Jalla Mendengar ucapan saat bin Mu'ad ini Sumringahlah Nabi Muhammad SAW Lalu beliau berkata Sekarang berjalanlah Dan berbahagialah Karena sungguhnya Allah telah menjanjikan kepadaku Satu diantara dua kelompok ini Dua kelompok ini pertama Pasukan kafir Quraish Yang kedua Kelompok Abu Sofyan yang membawa barang itu Allah telah menjanjikan salah satu dari dua kelompok ini akan teraih Akan terkalahkan atau akan tertaklukan Dan demi Allah seolah-olah aku sekarang melihat Kepada kematian kaum tersebut Kematian orang-orang kafir Kepada kematian kaum tersebut Kepada kematian kaum tersebut Atas barakah dari katil luar Kepada kematian kamu Kepada kematian punya Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.